Waktunya hari ini untuk tim dari Minang Kampus, Nanda, juga dari Universitas Sumatera Selatan, untuk Ibu Dekan, dan dosen-dosen lainnya. Jadi, hari ini saya mau sharing pengalaman saya terkait budidaya lele, rekan-rekan sekalian. Jadi, kalau tadi Ibu bilang bahwa saya sudah sangat ahli, enggak juga. Cuma mungkin yang pasti, kalau di rata-rata dari tingkat kegagalan, saya mungkin termasuk yang paling banyak gagalnya. Kalau lele, mungkin sudah lebih dari 10 juta ekor yang mati gara-gara saya salah. Jadi, karena saya sudah mati cukup banyak di atas 10 juta ekor, jadi saya bisa cerita lebih banyak, kira-kira seperti itu. Jadi, saya sendiri alumni budidaya perikanan IPB, rekan-rekan sekalian. Jadi, memang background-nya dari perikanan budidaya. Kemudian saya lanjut di Pasca Sarjana, di Prasetya Mulai Business School di bidang marketing. Jadi, S1-nya perikanan, S2-nya periklanan, marketing. Dan memang dari dulu sambil kuliah, usahanya budidaya. Jadi, cukup banyak kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat, sehingga mengakibatkan rugi juga yang tidak sedikit, tapi sampai sekarang masih berbudidaya. Oke, rekan-rekan sekalian, saya biasa dipanggil sebenarnya bukan Pak Agus. Kadang-kadang Pak Agus sih tergantung lokasi, tapi biasanya saya mengenalkan diri sebagai Wibi, karena nama Agus cukup populer di Indonesia. Saya pernah ikut komunitas namanya Agus-Agus Sedunia. rekan-rekan sekalian. Jadi, saking banyaknya nama Agus di grup Facebook itu, dulu atau awal berdiri grupnya isinya 400 ribu Agus. Jadi, saking banyaknya, tapi begitu gabung ternyata pecah, karena ada yang dukung politik, ada dukung segala macam, jadinya jadi banyak komunitas. Karena Agusnya sudah terlalu banyak, jadi saya ganti nama menjadi Wibi Surno, atau panggilannya Pak Wibi. Seperti itu. Kemudian saat ini saya diwakir, rekan-rekan sebagai pembudidaya, fokusnya di ikan air tawar, Lelia dan Nila, Atin, tapi yang banyak Lelia dan Nila, dan juga mengajar sebagai dosen sambilan di Akademi Usaha Perikanan, di program Pakai Sarjana dan S1-nya. Oke, rekan-rekan sekalian, ini hari ini jurusan budidaya ya, semuanya ya? Ini ilmu perikanan, Pak Agus. Oh, berarti sebenarnya di sana gabungan ya, Bu ya? Bukan hanya budidaya ya? Ya, betul. Jadi, kita ada ilmu perikanan masih umum, jadi memang kita basisnya ke ada budidaya, kemudian ada ke pengolahan, dan juga kita karena entrepreneur universiti, jadi kita ke bisnis perikanan. Oke. Jadi, teman-teman sekalian ini, apa basicnya adalah pengetahuan perikanan umum ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Baik. Terima kasih, Bu Selly. Ya, rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita bicara Lele, sebelum teman-teman belajar budidayanya, teman-teman harus tahu dulu, Lele itu asalnya dari Afrika, jadi kita itu baru mulai berbudidaya di dunia, itu tahun 90-an, perkan-teman sekalian. Jadi baru kira-kira 30-an tahun lah, dari mulai berbudidaya di seluruh dunia, sampai saat ini. Jadi bukan sesuatu yang sudah dari zaman dahulu. Sebelum tahun 90-an, Lele masih ditangkap. Jadi, tangkapan alam di Afrika banyak untuk Lele, bisa sampai 25 ribu ton, 30 ribuan ton selama setahun, meskipun sekarang setelah dibudidaya, jauh dari 200 ribu ton di atasnya, produksinya Lele sendiri. Jadi, dulunya tangkap, tapi sekarang sudah jauh lebih besar budidaya. Dan negara-negara yang memudidayakan Lele, itu bukan hanya Indonesia, rekan-rekan sekalian, jadi ada Amerika Latin, kemudian sekarang yang berkembang, India dan Bangladesh. Kalau teman-teman cek di YouTube, itu namanya bukan Lele, yang muncul adalah Magur Catfish. Jadi, istilahnya Magur, di Bangladesh dan India yang banyak berkembang. Vietnam dan Thailand juga berkembang, tapi tidak sebanyak pasin. Jadi, lebih banyak di India, Bangladesh, itu yang memang populer Lele. Jadi, makanan-makanan terkait Lele pun, selain di Indonesia, teman-teman bisa lihat di India banyak. Mungkin karena tadi ya, karakteristik ikannya kan bisa kuat hidup dengan, apa namanya, air yang seadanya, kemudian mudah dihidupkan. Kepadatannya relatif tinggi, jadinya populer di negara-negara yang banyak penduduknya, Indonesia, India dan Bangladesh. Ini teman-teman semua sudah tahu, bahwa Lele punya alat pernafasan tambahan, arboresan organ, sehingga dia bisa mengambil oksigen dari atas. Kemudian ada alat kelaminnya jantan dan betina, bedanya yang jantan ada seperti ini, betina ada seperti ini. Dan Lele itu di alam bisa tumbuh besar sekali, sampai 60 kilo rekan-rekan sekalian. Jadi, bisa besar aslinya. Tapi kan kalau kita jarang sekali yang budidaya sampai ukuran itu ya. Nah, mungkin kalau hari ini, saya tidak mau terlalu banyak cerita teknis, karena teknis teman-teman bisa lihat di Google, bisa lihat di YouTube, tapi saya akan cerita insight-insight yang menarik terkait bisnis Lele. Jadi, selain di luar teknis, mungkin teknis ada sedikit, tapi kita tidak mau banyak bahas terkait teknis. Jadi, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau masuk ke bisnis Lele, teman-teman harus tahu dulu siklusnya. Jadi, siklus Lele ini dalam setahun, kalau orang di Bogor, atau di daerah-daerah manapun, pasti akan mengalami bahwa dalam setahun itu, kita sebagai petani pembudidaya, akan mengalami masa-masa sebagai pengemis, dan mengalami masa-masa sebagai raja. Jadi, kalau musim tertentu, kita jadi raja, semua orang minta lelenya, minta tolong, minta tolong, dibayarin duluan lah, seperti itu ada musimnya. Tapi ada masanya juga, ketika kita tidak bisa jual, susah, nawarin ke A ditolak, nawarin ke B ditolak, itu setiap tahun begitu, itu siklusnya. Jadi, teman-teman harus paham, ritme dari pasar, sebelum teman-teman berbudidaya. Umumnya, yang berpengaruh adalah cuaca, yang paling utama. Biasanya saat musim kemarau, telur akan kosong. Jadi, teman-teman yang berbudidaya benih, yang melakukan pemenihan, saat paling laku jualan benih di mana? Saat musim kemarau. Tapi produksinya susah. Bisnis seperti itu. Cari cacing gampang, bahan baku pakannya, pakan alami gampang. Tapi larvanya relatif susah dirawat, karena biasanya telurnya telur yang tidak matang. Jadi, ini musiman. Nah, petani pembesaran, saat musim kemarau, susah mendapat benih. Seperti itu. Air juga relatif susah, tapi harga jual relatif baik. Seperti itu umumnya. Kecuali di daerah-daerah tertentu yang saat kemarau, melimpah ikan alam. Jadi, kalau di Sumsel, itu kan musim kemarau, ikan alamnya banyak. Nah, saat ikan alamnya banyak, itu biasanya harga drop. Jadi, lele alam banyak, itu otomatis lele budidaya, harganya akan jatuh. Jadi, teman-teman harus tahu ritmanya, di mana teman-teman berbudidaya, kapan itu akan naik dan kapan ikan itu akan turun. Umumnya dipengaruhi oleh cuaca dan substitusinya. Jadi, kalau di Jakarta, itu yang berpengaruh adalah ikan laut. Jadi, kalau musim ikan laut susah, seperti sekarang, atau bulan Desember kemarin, umumnya harga ikan akan naik. Karena posisinya ikan laut yang menjadi pengganti dari lele, itu harganya naik. Atau saat harga ayam mahal, seperti sekarang, itu harga lele juga terdongkrak naik. Harga telur naik, itu juga harga lele akan naik. Jadi, harga lele tadi bukan hanya dipengaruhi oleh ikan, teman-teman sekalian, tapi juga dipengaruhi oleh barang substitusinya, barang yang bisa menggantikan lele sebagai protein. Jadi, ada ikan-ikan lain, ada ikan alam, ada ikan budidaya lain, ada ikan laut, ada ayam, ada telur, ada daging. Jadi, teman-teman ketika tahu berita bahwa di luar harga ayam naik, itu biasanya lele akan terdongkrak naik. Nah, yang kedua, saat musim hujan, itu umumnya secara, kalau teman-teman pemenihan, itu telur akan banyak. Kita untuk budidaya gampang. Tapi yang susah adalah cacingnya. Biasanya kalau berbudidaya, kita butuh cacing untuk makan alami. Nah, ini cacingnya susah. Jadi, kita secara telur gampang, tapi cacingnya susah. Itu musim hujan. Nah, pengetahuan tentang siklus ini penting untuk teman-teman tahu, karena kita bisa memprediksi. Jadi, kalau memang, contoh tahun ini, tahun ini diprediksi BMKG, kita akan mengalami lanina, berarti kemarauannya akan panjang. Kalau kemarauannya panjang, berarti tahun ini, musim susah benih akan panjang. Kalau musim susah benih akan panjang, berarti harga benih akan naik. Seperti itu. Jadi, nah, otomatis, bagaimana caranya bisa, kalau teman-teman pembesaran, teman-teman akan susah memperoleh benih. Nah, bagaimana caranya memperoleh benih? Ya, otomatis harus bangun hubungan dengan pembenihnya dengan baik, dan lain-lain. Tapi, siklus ini perlu teman-teman tahu sebelum teman-teman terjun ke budidaya. Jadi, tahu kapan input produksinya susah, kapan input produksinya mahal, kapan gampang menjual, kapan susah menjual. Itu harus tahu. Kemudian, di lele ini, ada banyak segmentasi rekan-rekan sekalian. Jadi, ada yang hanya, usahanya jual larva. Jadi, dia hanya punya induk, kemudian nyuntik, jual larva. Larfanya dijual 2 rupiah. Jadi, hanya kerja satu malam, dapat uang. Ada yang seperti itu. Saya punya rekanan, dalam sehari, dia bisa jualan 2 juta ekor. Begitu kan. Jadi, larvanya satu ekor, itu harganya 2 rupiah. Jadi, dalam satu malam, dia dapat 4 juta rupiah. Seperti itu. Dia hanya kerja seminggu, dua kali. Hari Senin dan hari Rebu. Seperti itu, misalkan. Jadi, itu ada segmentasi yang memang khusus hanya jual larva. Ada yang beli larva, sampai mendedarkan ukuran 2-3 cm, sampai 3-4 cm, 3-5 cm. Kemudian, ada yang membeli 2-3, 3-4 cm, dibesarkan sampai ukuran 7-8 cm. Ada yang sampai 11-12 cm. Jadi, di lele ini, jarang yang punya semua, teman-teman. Dan biasanya, yang punya semua justru tidak maksimal. Karena, untuk kita melakukan pemenihan, melakukan pembesaran, itu yang dibutuhkan. Airnya berbeda, kemampuannya pun berbeda. Jadi, biasanya ada segmentasi-segmentasi yang membuat, apa namanya, siklusnya pun, kayak larva tadi, cuma 1 hari. Kalau pendederan, umumnya 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau dari pembesaran, itu rata-rata 40 hari, sampai 45 hari, tergantung benih yang disebar. Kadang-kadang juga, 60-70 hari, tergantung ukuran benih yang masuk. Jadi, ada benih sampai konsumsi, ada ukuran palang sampai konsumsi. Palang itu, lele yang ukurannya 1 kg, isi 15. Ada yang seperti itu. Jadi, segmentasinya panjang, banyak. Teman-teman bisa milih, sesuai dengan, apa yang teman-teman, mampu, dan apa yang marketnya ada. Jadi, disesuaikan dengan itu. Dan juga, disesuaikan dengan kondisi, di daerah teman-teman sekalian. Ada daerah, seperti, contoh, kalau di Sumsel, misalkan beli tang, itu airnya banyak, air irigasi, itu untuk melakukan pembesaran, mudah sekali. Tapi, airnya memang kesadahannya cukup tinggi, sehingga kalau melakukan pemenihan, butuh di treatment khusus. Jadi, daerah-daerah seperti itu. Atau, kalau misalkan di daerah Sumsel, misalkan di daerah, apa ya, yang mudah pemenihan itu, lubuk ringgau, misalkan. Itu biasanya untuk pemenihan lebih mudah, karena airnya kesadahannya relatif rendah, tapi tantangannya dingin, gitu kan. Jadi, masing-masing punya tantangan. Jadi, tidak harus melakukan semua. Jadi, punya segmentasi yang berbeda-beda. Oke, satu lagi teman-teman terkait pasar. Ini juga hal yang menarik, kalau dulu teman-teman di Sumsel, ketika berbudidaya lele, marketnya hanya Sumsel. Tapi sekarang, sejak adanya tol, akses ke Jakarta mudah, saya sering ambil ikan dari Sumsel, dari Jambi, dari Jawa Timur, dari banyak daerah. Karena memang aksesnya jadi jauh lebih mudah. Sekarang, dari Lampung ke Jakarta, hampir setiap malam, teman-teman Lampung banyak ngirim ke Jakarta. Jadi, marketnya tidak hanya terpaku pada market lokal. Tapi, karena mudahnya akses logistik, jadinya dari Palembang ke Jakarta, tidak lagi terlalu jauh. Paling berangkat sore, pagi sudah nyampe. Tidak terlalu sampai 24 jam. Itu akan membantu juga dalam pemasaran. Jadi, teman-teman yang di Palembang, tidak usah khawatir untuk pasar. Itu jauh lebih mudah dengan adanya akses logistik yang ada sekarang. Oke, kemudian untuk berbudidaya sendiri, teman-teman, pilihannya banyak. Bisa di akuarium, kalau kemenihan ya. Kemudian kolam terpal, kemudian bisa kolam tanah, atau kolam tanah menggunakan hapa, di dana waduk dengan hapa, dan lain-lain. Jadi, metode wadahnya, menurut saya tidak ada patokan yang ini yang paling baik, yang ini yang tidak baik, tergantung kondisi yang ada di daerah masing-masing. Jadi, disesuaikan dengan kondisi yang ada untuk pilihan dari wadah itu sendiri. Sejauh ini ada pertanyaan, mungkin sambil diskusi supaya materinya tidak terlalu panjang. Atau kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya. Jadi, bisa langsung saya jawab, sehingga tidak langsung lupa. Biasanya kan, kalau sudah terlalu panjang, nanti lupa mau ditanyakan di mana. Jadi, silakan tanyakan saja di kolom chat, apa yang mau ditanyakan. Kalau ada, nanya apapun. Kita diskusi, sehingga bisa lebih interaktif hari ini. Oke, teman-teman semua. Untuk pemilihan wadah, ini yang biasanya saya, tadi tidak ada patokan yang pasti ya, teman-teman, wadah apa yang paling baik. Contoh kayak teman-teman saya di Sumsel, ada salah satu turkan yang di Sumsel. Kebetulan dia ada danau yang bisa digunakan waduk gitu, seperti galangan. Apa namanya, bekas galian. Dia menggunakan hapa. Itu jauh lebih efisien. Jadi, gampang sortirnya, gampang panennya. Karena memang dia sudah ada wadahnya yang bekas galian itu, yang memang bisa dimanfaatkan. Tapi teman-teman saya di Bogor, itu rata-rata budidayanya menggunakan kolam, kolam tanah. Teman-teman saya di Tulung Agung, rata-rata kolamnya kolam beton, kolam terpal. Jadi, memang metode budidayanya sendiri bervariasi ya. Karena kan tidak ada metode yang disesuaikan dengan kondisi di daerahnya. Karena kalau di Tulung Agung, memang kolamnya tidak bisa digali. Karena dia begitu digali banyak air. Jadi, dia lebih efektif menggunakan kolam di atas. Sumurnya gampang. Akhirnya banyak berkembang metode kolam terpal. Di Bogor sendiri, karena sumurnya relatif dalam, kemudian daerah-daerahnya untuk buat kolam terpal, rawan banjir, akhirnya mereka rata-rata banyak kolam tanah. Jadi, tergantung daerahnya masing-masing yang mana dirasa yang mana yang paling cocok. Secara prinsip, satu, penting sirkulasi air. Jadi, teman-teman wadahnya harus bisa untuk membuang air bawah, membuang kotoran di dasar, dan membuang sisa hujan di atas. Jadi, kalau ada air hujan masuk, air hujan yang masuk harus cepat keluar. Biasanya dikasih overflow. Kemudian, kalau teman-teman mau flash atau buang kotoran bawah, itu mudah. Jadi, desain kolamnya harus menunjang itu. Biasanya kalau kolam mundur, di bagian bawahnya dibuat mengerucut, sehingga kotoran berkumpul, sehingga ketika dicabut pipanya, kotorannya bisa keluar. Kemudian, kepraktisan. Kepraktisan ini tergantung tadi daerahnya. Misalkan, saya lebih senang pakai hapa. Kenapa senang pakai hapa? Karena dileleh kan penting untuk sortir. Sehingga kalau pakai hapa, nggak usah nguras kolam. Itu juga salah satu bentuk kepraktisan. Kalau kolam tanahnya besar, kan otomatis akan susah untuk nyortir. Itu juga akan membantu. Jadi, desain kolam disesuaikan dengan operasional yang mau kita lakukan. Kemudian, biaya pembuatan, teman-teman, per meter tibik. Itu seperti apa? Jadi, di UAQ kolam saya sendiri, 12 meter diameternya dalam 2 meter. Jadi, kita hitung biaya pembuatan termurah. Jadi, kalau zaman sekarang, jarang sekali yang pakai beton. Karena memang diaya pembuatan per meternya jauh lebih mahal. Kalau dengan terpal, itu paling hanya 100 ribu per meter tibik air. Sedangkan kalau dengan beton, mungkin bisa 400 ribuan. Jadi, jauh lebih mahal. Itu biasanya kita hitung yang mana yang paling efisien. Tapi kalau di lokasi teman-teman sudah ada kolam besar, seperti itu. Daerahnya banyak kolam, lahannya banyak. Ya, tentu metode pemeliharaannya disesuaikan dengan itu. Jadi, menurut saya tergantung dari daerah teman-teman dan lokasi teman-teman. Dan stabilitas kualitas air, bahwa kolam itu semakin airnya besar, semakin airnya banyak, itu lebih stabil kualitas airnya. Kalau kolamnya kecil, penting untuk ditutup dan lain-lain untuk menjaga suhu lebih stabil. Jadi, desain kolam dibuat supaya airnya lebih stabil. Entah bagaimana caranya, disesuaikan dengan metodenya. Teman-teman sekalian, nah ini biasanya, kalau teman-teman ikut grup budidaya lele, yang umumnya sering terjadi adalah, kalau untuk pemenihan atau pendederan, umumnya adalah telurnya kosong, induknya kosong. Jadi, rata-rata musim kemarau, tadi seperti saya jelaskan, itu susah sekali dapat telur, teman-teman sekalian. Jadi, telurnya biasanya punya 100 induk, 100 induknya ada telurnya, nah saat musim kemarau, paling hanya 10%. Itu pun ketika dikawinkan, banyak telur muda yang anaknya susah dirawat. Jadi, kalau ibarat, apa namanya, kita bayi prematur seperti itu. Jadi, telur kosong, kemudian banyak juga seperti ini nih, ikannya upacara atau gantung. Ini banyak terjadi, moncok putih, kemudian ikannya muter-muter, mojok, badan merah, ukuran tidak rata, ada ikan besar sendiri, nah ini umum-umum masalah yang dihadapi saat pemenihan atau pembesaran, jadi yang mengakibatkan kematian yang bisa sangat banyak. Nah, kemudian kalau di pembesaran sendiri, biasanya ukuran beragam, banyak BS. Nah, lele ini menarik, teman-teman sekalian, setiap daerah itu punya karakteristik pasar yang berbeda-beda. Jadi, contoh di Lampung, harga lele di Lampung itu hanya Rp15.500-Rp14.500, tapi seluruh ukuran harganya sama, berbeda dengan di Bogor. Di Bogor harga lele Rp18.000, tapi ukuran yang lebih dari 1 kg isi 5, lebih besar dari 200 gram, 1 kg isi 5 ekor, lebih besar dari 1 kg 5, jadi 1 kg 4, 1 kg 3, 1 kg 2, itu harganya hanya Rp12.000-Rp13.000, jadi harganya beda. Yang ukurannya lebih kecil dari 1 kg 9, harganya juga sama, hanya Rp12.000-Rp13.000, jadi harganya berbeda-beda tergantung ukuran kalau di Bogor. Nah, di Lampung harganya murah, tapi harganya sama semua, di tengah-tengah. Nah, ini beda. Nah, saya tidak tahu seperti apa di Palembang, tapi dari informasi teman-teman sih, Palembang juga sama, harganya ikan besar pun harganya sama saja. Seperti itu. Jadi kalau di Bogor, BS atau ikan yang oversize, itu menjadi masalah. Jadi, kalaupun RCR-nya baik, RCR-nya baik, tapi kalau banyak BS, atau banyak ikan-ikan yang oversize, itu akan menjadi masalah. Oke, kemudian yang lain ada yang langsung makan top, biasanya karena kita air yang masalah. Nanda suaranya agak gaung, bisa dicek. Oke. Kemudian ada yang, kalau ada masalah di pakan, biasanya badannya menjadi kuning, itu sering terjadi juga di Bogor. Kemudian perut kembung, FCR bengkak, atau naik, air bau, ini yang umumlah terjadi. Jadi, teman-teman, ini gambaran, tapi tentu di setiap daerah akan berbeda-beda. Jadi, budidaya saya di Bogor, di Sumbak Sumsel, di Jawa Timur, akan menghadapi masalah yang beda-beda, tapi kira-kira seperti ini, masalahnya ketika berbudidaya lele. Nah, sumber masalahnya, umumnya adalah air, itu yang pertama. Jadi, manajemen air, itu menjadi salah satu peranan penting dalam berbudidaya. Di Bogor, karena sumber airnya rata-rata dari sungai, kemudian kolamnya pendek-pendek, akhirnya banyak masalah tadi, terkait bakteri, serangan parasit, itu juga banyak terjadi. Di Tulungagung, karena sumber airnya dari sumur, masalah-masalah seperti itu jauh lebih mudah diatasi, karena airnya dari sumber yang standar, air sumur. Beda dengan kalau dari irigasi atau dari sungai, airnya bisa dari mana-mana, apa namanya sumber penyamarannya. Kemudian ada masalah bakteri, parasit, itu juga banyak menyerang lele. Sumber benih ini juga masalah, karena umumnya benih itu antara sortiran pertama, kedua, ketiga, keempat, itu akan memiliki kecepatan pertumbuhan yang beda-beda. Dan kalau benihnya tidak rata, itu juga mengakibatkan hasil yang tidak rata. Jadi, SR-nya akan jeblok, FTR-nya akan jeblok, kemudian banyak BS-nya, seperti itu. Kemudian pakan, cuaca, dan handling, ini yang biasanya mengakibatkan masalah-masalah dalam budidaya yang tadi, yang kita tadi sudah lihat ya. Jadi, itu umumnya disebabkan ini. Tapi yang paling signifikan adalah air. Jadi, teman-teman, sebelum berbudidaya, kita harus bisa manage air dulu dengan baik. Teman-teman, belajar air, mengelola air, sehingga ketika airnya baik, ikannya pasti akan baik. Kalau airnya baik, bakteri, parasit juga jarang masalah. Ketika cuaca jelek, juga relatif stabil. Jadi, manajemen air, itu paling penting dalam budidaya ikan. Oke, ini air, di dalam air, teman-teman, semua tahu, ada alkalinitas, ada pH, ada ammonia, ada nitrit, nitrat, suhu, DO, teman-teman sudah paham. Secara umum, kalau di Sumsel, di beberapa daerah, rata-rata kesadahannya rendah. Paling gampang gini, kalau kita mandi, dan ketika mandi, badan sabunnya itu tidak berbusa, atau kesat, apa namanya, kesat, itu biasanya kesadahannya tinggi. Namunnya, kalau kita mandi di dekat air laut, itu busanya tidak ada, itu kesadahannya tinggi. Tapi, kalau kita mandi, dan kita masih licin, sabunan nih, teman-teman sabunan, dan itu licin, itu berarti kesadahannya rendah, seperti itu. Kesadahan ini adalah kandungan kalsium, magnesium, mineral di dalam air, yang penting untuk menjaga kestabilan pH. Jadi, kalau kesadahannya rendah, alkalinitasnya rendah, biasanya air akan gampang naik turun pH-nya. Nah, biasanya ditambahkan kapur, dolomit, dan lain-lain, untuk menjaga kestabilan pH-nya. Kemudian, pH sendiri dipengaruhi oleh oksigen, dan lain-lain, juga alkalinitas kesadahan, itu penting untuk dijaga. Amonia, teman-teman sudah tahu lah, nitrit, nitrat, suhu, dan DO. Jadi, ini faktor-faktor yang penting, kita tahu di air sebelum didaya. Nah, sebenarnya air sendiri, teman-teman bisa ubah, dalam arti, kesadahan alkintas, kesadahan rendah, bisa dinaikkan, nggak? Bisa, pH rendah bisa dinaikkan, bisa. Tapi menurut saya, jauh lebih mudah, untuk menyesuaikan air, dengan komoditas yang akan dipelihara. Jadi, kalau sudah tahu nih, airnya, kesadahannya rendah, banget, susah, gitu kan. Saran saya, disesuaikan, apa namanya, komoditasnya yang cocok dengan itu. Karena biasanya, penyesuaiannya jauh lebih mahal. Biasanya seperti itu. Tapi, tergantung daerah lah ya. Siapa tahu, harga lele-lelainya mahal sekali, sehingga, masih oke, untuk mengubah parameter airnya. Jadi, disesuaikan dengan, kondisi air. Oke, kemudian, ya ini, prinsipnya, kalau di air, semakin besar volume air, semakin stabil kualitasnya. Jadi, wadah tadi, semakin besar wadahnya, semakin besar airnya, itu airnya lebih stabil. Kemudian, air yang dipelihara baik, teman-teman, itu sudah 50 persen keberhasilan. Jadi, teman-teman, apa namanya, belajar caranya mengelola air. Dan kalau saya di air, saya menggunakan indikator biologis. Jadi, misalkan saya budidaya lele, di tandonnya, saya taruh ikan nila. Jadi, saya tahunya, kalau misalkan nilanya saya mati, kalau sumber airnya dari sungai, berarti ada masalah dengan airnya. Jadi, indikator biologis seperti itu, yang biasanya saya pakai, dibandingkan di tes-tes terus. Kadang-kadang di tes, alatnya bisa error, dan lain-lain. Jadi, saya sering menggunakan indikator-indikator biologis. Sejauh ini ada pertanyaan, silakan di chat ya, atau di, coba chat adanya. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Kalau nanti putus-putus, silakan di, di, apa namanya, disampaikan ya, Nanda ya? Ya, Pak. Aman kok. Nanti kayaknya, yang Andi deh, yang bermasalah, speakernya. Oke. Nah, ini terus biasanya nih, di masyarakat yang sering, sering, beredar, entah isu, atau biasanya di masyarakat, obatnya begini. Jadi, kalau di pembudidaya, rata-rata, ikan itu kalau sakit, obatnya adalah puasa. Rata-rata seperti itu. Tanpa mengetahui, apa penyebab sakitnya, kenapa ikannya sakit, pokoknya obatnya puasa. Sakit apa, puasa. Itu sering, sering kita dengar, atau sering dilakukan oleh pembudidaya di lapangan. Kemudian biasanya, pembudidaya juga, selalu berpikir bahwa air hujan, pasti buat ikan sakit. Jadi, itu juga, ya antara benar dan tidak. Jadi, kita nanti coba diskusi. kemudian, kalau ngasih pakan kebanyakan, perut ikan akan pecah. Itu juga sering, sering, apa ya, didengar. Sehingga, efeknya banyak yang memibis pakan, mencampur pakan dengan air, supaya perut tidak pecah. Dan terakhir ini, ada yang ikan sakit dikasih garam. Itu juga sering dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi, teman-teman sekalian, ini benar, tapi tidak selalu benar. Jadi, ikan sakit itu apakah selalu dipuasakan? Kalau saya, tergantung penyakitnya. Jadi, kalau sakitnya disebabkan oleh bakteri, itu obatnya bukan puasa, teman-teman. Obatnya tetap dikasih makan, tapi di dalam maknanya kita kasih antibiotik atau antibiotik alami. Jadi, obatnya bukan puasa. Kalau serangannya, serangan bakteri. Sama kayak kita, kita kalau sakitnya batuk, yang disebabkan oleh bakteri, kan dikasih sama dokternya antibiotikan ya, bukan seru puasa. Tapi kalau di ikan, yang sakitnya disebabkan oleh kualitas air yang buruk, amonianya naik, misalkan kemudian DO-nya rendah, faktor-faktor air, itu puasa sangat membantu. Karena dengan puasa, masuknya nitrogen di air, kita kurangi, sehingga, apa namanya, pengelolaan air oleh bakteri dan lain-lain, jadi jauh lebih baik. Jadi, tidak selalu obatnya sakit, itu puasa. Begitu juga dengan dikasih garam. Kalau serangannya akibat serangan parasit, ya dikasih garam. Tapi kalau serangan bakteri, malah tambah masalah. Jadi, ini juga teman-teman harus paham, sakitnya kenapa. Tidak semua penyakit obatnya garam, obatnya puasa. Itu sering terjadi. Kemudian, air hujan buat ikan sakit. Ini juga, teman-teman harus paham, air hujan itu adalah air yang pH-nya rata-rata 6-6,5, tergantung 5,5-6,5, tergantung daerah. Setiap daerah punya karakteristik air hujan yang beda-beda, tergantung tingkat percemarannya. Semakin dekat Jakarta, yang polusinya tinggi, banyak CO2, itu biasanya air hujannya rendah pH-nya. Tapi kalau di daerah-daerah, kayak di Lampung, mungkin yang jarang polusi, tidak separah Jakarta. Air hujan itu sendiri, alkalinitasnya nol, jadi tidak punya kandungan mineral, tapi pH-nya rendah. Nah, yang membuat ikan sakit itu, teman-teman, bukan air hujannya, tapi perubahan signifikan dari pH saat air hujan masuk. Jadi, misalkan air hujannya, pH awalnya adalah 8, kemudian masuk air hujan dengan pH 6. Nah, itu yang akhirnya membuat ikan stres dan akhirnya mati. Biasanya yang terjadi masalah adalah saat air hujan pertama. Jadi, lama kemarau, kemudian hujan awal. Nah, itu memang banyak ikan mati. Karena tadi, pelangtonnya sudah lagi bagus, pH-nya tinggi, kemudian ketika awal hujan, pH-nya langsung drop. Kaget dia kan. Ketika kaget inilah yang akhirnya banyak kematian. Tapi kalau sudah hujan tiap hari, nggak akan masalah. Karena ikannya sudah biasa dengan pH yang ada. Jadi, tidak kaget lagi dengan pH yang ada. Itu contohnya. Jadi, bukan air hujan yang buat ikan sakit. Karena kalau kita tampung air hujannya, kita pakai pelihara ikan, ikannya juga tidak akan mati. Jadi, yang membuat kaget, yang membuat mati adalah fluktuasi pH yang signifikan, drastis. Itu yang akan buat ikannya masalah. Di Budide juga sering ada isu ini. Pakan kebanyakan, perut lele akan pecah. Itu sering terdengar. Jadi, teman-teman, kalau kondisi airnya baik, pH-nya baik, oksigennya cukup, ikan ketika makan, itu tidak akan mati besok paginya. Biasanya kejadian seperti ini, malamnya makan banyak, besoknya mati banyak. Nah, yang sering terjadi adalah ikan malamnya makan banyak, kemudian saat malam hari, oksigennya kurang, amonianya berlebih. Jadi, ketika ikan dengan perut kenyang, kemudian drop kondisi oksigen, dan drop naik kondisi amonia, ikan akan jauh lebih mudah mati. Itu yang sering terjadi. Jadi, dia mati bukan gara-gara kekenyangan, tapi karena kualitas airnya drop, sehingga, ya tadi dengan perut kenyang, dia lebih mudah sesak seperti itu. Sehingga ini efeknya di masyarakat yang berkembang adalah makannya dibibis, tambah air, supaya perut nggak pecah. Jadi, itu yang umum terjadilah. Ditambah air dulu, dan lain-lain. Dan sebenarnya nggak perlu ya. Yang perlu adalah menjaga kualitas airnya. Stabil, sehingga nggak akan terjadi kok perut pecah itu. Kalau airnya bagus ya. Oke, ini contohnya tadi parasit, bakteri. Jadi, kalau bakteri, biasanya pola kematiannya selalu naik. Teman-teman kalau di penyakit ikan pasti belajar bahwa ikannya hari ini mati 5, besok mati 20, besok mati 100, besoknya lagi mati 500, itu serangan bakteri. Dan biasanya ada ciri-ciri luka, merah-merah, itu serangan bakteri. Kalau serangan parasit seperti ini, biasanya mati, dikit-dikit-dikit, tapi terus jaraknya lebih panjang, dan biasanya nggak mati total. Biasanya masih ada yang selamat, tapi kematiannya runtut, dan biasanya ada ciri total-total, atau ikannya gatel, itu biasanya serangan parasit. Kalau bakteri, biasanya serangannya tadi, badannya merah-merah, muter-muter, itu serangan bakteri. Jadi, teman-teman harus paham dulu penyebab penyakitnya, belum mengobati. Kalau bakteri, obatnya adalah antibiotik alami. Kalau parasit, obatnya adalah antiparasit, bisa garam, bisa formalin, dan lain-lain. Ada banyak antibakteri yang bisa kita pakai. Atau, ini tadi parasit, contohnya tricodina, dan lain-lain. Ada macam-macam parasit yang ada. Umumnya parasit sangat signifikan di pemenihan. Jadi, kalau di pembesaran, jarang serangan parasit, tapi kalau di pembesaran, eh, pemenihan, itu signifikan. Biasanya, saat awal-awal musim hujan, atau awal-awal musim kemarau, serangan parasit ini berkembang banyak. Ya, sumber air budidaya, teman-teman, bisa dari air sumur, air pump, air sungai, irigasi, air hujan, tapi tentu masing-masing punya, apa namanya, keunggulan dan kekurangannya. Air sumur, masalahnya adalah, kadang-kadang ada kandungan klorin, pH-nya stabil, sudah bagus, tapi, kita harus buang dulu klorinnya. Biasanya di air asli, tidak bisa langsung dipakai. Kemudian, air sumur, sorry, air sumur itu biasanya, oksigennya rendah, jadi perlu di aerasi. pH-nya beda-beda, tergantung daerah, jumlahnya juga tergantung daerah. Inilah manajemen masing-masing air, sumber air yang digunakan, itu juga akan ngaruh terhadap pola budidayanya. Oke, ini teman-teman sudah paham ya, siklus nitrogen, jadi, ikan itu akan mengeluarkan amonia, amoninya akan berubah menjadi nitrit, nitrit berubah menjadi nitrat. Jadi, kita perlu juga menjaga, apa namanya, memberikan bakteri-bakteri probiotik untuk mengurai itu, dan menjaga oksigennya tetap cukup, sehingga, apa namanya, siklus nitrogen ini bisa terjaga, sehingga nitrogennya tidak beracun bagi ikan. Jadi, dalam budidaya, biasanya kita menjaga DO-nya, kemudian kita memberikan probiotik. Sistem budidaya lele sendiri, teman-teman, itu ada banyak ya, jadi, saya tidak bilang yang mana yang paling baik, tetap disesuaikan tempatnya masing-masing, ada red water system, ini sekarang lagi berkembang, jadi, airnya dibuat merah, biasanya menggunakan bakteri potosintetik, rhodobacter, jadi airnya akan merah, dan ketika merah tadi, itu relatif stabil. Beberapa tempat yang saya berkunjung, airnya bisa tidak diganti sampai 2 tahun, jadi, habis tanen, dipakai lagi, dipakai lagi. Jadi, airnya seperti ini, teman-teman bisa lihat, warnanya seperti merah jambu, merah sekali, silahkan lihat di Google atau YouTube, untuk belajar lebih dalam tentang sistem ini. Intinya adalah, yang buat dia merah adalah, bakteri potosintetik, rhodobacter, sistem ini relatif stabil, dalam arti ketika hujan, dia tidak mudah berubah warnanya, tapi yang penting adalah sinar matahari, jadi, sistem ini penting untuk tetap memperoleh asupan sinar matahari, itu penting. Kemudian, bioflop, ini yang biasanya oleh pemerintah di gadang-gadang, tapi memang, saya sendiri setelah berkeliling ke banyak tempat, tidak banyak budidaya yang berkaitan dengan sistem bioflop, yang mengikuti sistem bioflop dan berhasil, termasuk di balai risetnya sendiri, tidak stabil. Sumber karbon untuk pembentukan sistem flop, ini memang perlu perhitungan yang detail, dan, masih putus-putus? Anda? tes? Apakah putus-putus? Sudah aman, Pak. Aman, ya? Bila stop, belila stop. Tadi sinyalnya. Aman, aman. Oke, ini bioflop. Kalau saya sarankan teman-teman yang awal budidaya-lele, jangan pakai bioflop saja. Karena memang tadi, kalau bioflop, saya rasa lebih cocok di nila, teman-teman sekalian. Jadi, di nila sangat signifikan, banyak yang berhasil, tapi kalau di lele sebaliknya. Kalau lele, mungkin kalau nggak RWS ini, teman-teman bisa pakai sistem standar saja, pakai air hijau, green water system. Lemahnya green water system adalah, kalau mataharinya mendung, atau cuaca mendung, selama beberapa hari berturut-turut, langtonnya mati, airnya akan rubah. Tapi selama musimnya kemarau panjang, airnya hijaunya stabil, itu damat. Kemudian di daerah lain, kayak di Boster, di Jawa Timur, menggunakan probiotik di air, probiotik di pakan, itu juga ada yang menggunakan seperti itu. Jadi, metodenya bervariasi, tergantung kolamnya. Nah, ini juga ada yang sekarang berkembang, sistem RAS, ini juga berkembang. Apakah ini cocok diterapkan di Indonesia? Menurut saya, antara cocok nggak cocok, karena di kita, lahan relatif murah, teman-teman, sedangkan biaya investasinya ini terlalu mahal. Sedangkan ini, memang di luar dibuat seperti ini, karena lahannya mahal. Kalau di kita, lahannya murah, nggak usah seperti ini. Seperti itu menurut saya ya. Oke. Nah, dalam udhidaya ini, dalam manajemen air, teman-teman, penting untuk menggunakan probiotik. Kalau saya, biasa buat sendiri, dengan menggunakan terabal, pagi dan bakteri asam laktat, di grup Facebook, itu banyak sekali grup terkait terabal. Jadi, ada komunitasnya, di dalamnya banyak teman-teman yang menggunakan ini, dan, apa namanya, mereka sharing. Jadi, kalau teman-teman mau budidaya lele, tahu teknis lebih banyak, tahu masalah lebih banyak, silakan join di grup-grup Facebook yang membahas itu. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah komunitas rabal ini. Rabal ini, ditemukan oleh, Pak Ibnusahidir, Profesor di Aceh, Balai Budidaya Aceh. Relatif dicoba di mana-mana, hasilnya stabil, dan memang bisa dibuat sendiri. Jadi, teman-teman bisa buat dari ragi tape, yang cool, dan gula, buatnya cukup mudah, dan hasilnya cukup baik. Selain rabal, biasanya kita juga tambahkan bakteri-bakteri lain, bisa pakai basilus, nitrobacter, dan lain-lain. Itu juga akan membantu. Tapi rabal saja cukup, karena dengan adanya rabal, ekosistemnya, airnya menjadi baik, dan bakteri-bakteri alamnya juga bisa tumbuh. Ini kapur dan pupuk, juga tergantung metode. Kalau tadi, green water system akan banyak pakai kapur dan pupuk, rabal juga iya. Beberapa air yang alkalitasnya kurang, juga perlu ditambahkan kapur. Kapur sendiri, teman-teman di lapangan, ada kapur pertanian, si Aceh O3, ada Dolomit, ada kapur Tohor. Jadi, teman-teman harus tahu, beli kapur yang mana. Jangan salah beli kapurnya. Biasanya yang digunakan untuk air adalah Dolomit dan Kaptan. Kalau Aceh O3 bisa, tapi jangan saat ada ikannya. Jadi, kalau ada saat ikannya dikasih Aceh O3, airnya akan panas. Kemudian pemenihan lele. Jadi, teman-teman, saya bahas kilas. Jadi, ini umumnya jantan betina lah, umumnya sudah tahu. Tapi yang seringkali jadi bahan diskusi adalah alami dan buatan. Apakah pemenihan beberapa di Bogor, ada yang panatik, benihnya maunya dari pemenihan alami. Tidak mau dari yang ikan suntik. Ini juga menurut saya relatif, teman-teman. Plusnya, pemenihan alami adalah telur yang keluar, telur yang dibuahi adalah telur yang matang. Tapi lemahnya adalah jumlahnya tidak bisa banyak. Jadi, tidak bisa masal serentak. Pemenihan buatan, plusnya adalah jumlahnya banyak. tapi, kalau pemilihan telur atau perawatan induknya tidak baik, seringkali telur-telur muda yang keluar. Ketika telur-telur muda ini dibuahi, larvanya menjadi larva yang lemah. Jadi, gampang sakit. Tapi kalau sebenarnya pemijahan buatan, tapi kita milih induk dan manajemen induknya baik, juga tidak ada masalah. Jadi, masing-masing punya proponta, plus minus lah. Masing-masing ada plus minusnya. Kalau pemijahan buatan, lemahnya adalah jantannya kita harus siap banyak karena jantan kita saat kita ambil spermanya dia harus dibunuhkan, dimatikan. Karena kita harus potong perutnya, ambil spermanya, buat campur dengan telur. Beda dengan patin yang bisa di-stripping saja. Kalau di lele, mesti diambil spermanya. Jadi, efeknya, kalau melakukan pemijahan buatan di lele, harus punya banyak stok jantan. Kalau dialami, tidak usah, karena jantannya kan alami begitu saja. Ini tadi pemeliharaan induk. Salah satu masalah yang sering membuat masalah di Pemunian Lele adalah persiapan induknya rekan-rekan sekalian. Jadi, rata-rata pembudidaya ini banyak punya induk, tapi tidak dirawat. Jadi, misalkan di Bogor, banyak sekali yang punya induk 300, 100, begitu kan. Padahal, sebenarnya, kalau satu induk itu rata-rata produktivitasnya 50 ribu sampai 100 ribu per kilo. Umumnya 100 ribu per kilo. Jadi, kalau kita mau memproduksi 1 juta ekor, sebenarnya cuma butuh hanya 10 induk. Tapi, karena rata-rata petani senang punya induk banyak, dapat bantuan dari dinas, induknya diterima banyak. efeknya adalah induk yang banyak tadi tidak diberi makan yang cukup. Jadi, dia punya 100 induk, misalkan masing-masing 1 kilo, berarti kan ada 100 kilo, harusnya dia diberi makan 2 persen per hari. Jadi, harusnya dikasih makan 2 kilo. Nah, umumnya, mereka kasih makan tidak sesuai dengan jumlah pakan yang seharusnya. Efeknya induknya menjadi kurang isi, kurang nutrisi, sehingga anaknya pun menjadi lemah dan produktivitasnya jadi berkurang. jadi jumlah induk teman-teman penting untuk mendingan sedikit dibanding banyak tapi tidak terurus. Jadi, 10 ekor oke, karena 10 ekor bisa menghasilkan 1 juta ekor dibanding punya 100 tapi tidak dirawat. Itu lebih jelek. Jadi, persiapan induk ini sangat penting dan selain air, tadi yang salah satu yang paling kalau teman-teman sudah bisa manage air dengan baik itu 50 persen keberhasilan. Kalau teman-teman sudah bisa merawat induk yang baik itu sudah 30 persen keberhasilan dari pemenihan. Karena induknya baik, benih yang dihasilkan juga akan kuat. Saya pengalaman gini, kalau dari larvanya itu sudah sehat teman-teman, sudah baik, itu orang yang baru belajar lele aja, rawat lele, itu mendidarkan akan gampang. Tapi kalau dari larvanya sudah lemah, mau teman-teman ahli juga akan banyak mati. Jadi, sangat-sangat berpengaruh dari faktor induk menjadi larva dan pemenihan dan pembesaran. Dari induknya dulu yang paling signifikan terhadap perawatan. Sama kayak kita kan ngerawat bayi ya, kalau teman-teman tahu punya bayi, anak kecil, kalau dari awal ibunya makannya cukup, perkembangan induknya ibunya juga baik, anaknya lahir dengan gisi yang cukup, ngerawatnya nggak akan susah. Dia akan tumbuh dengan normal. Tapi bayangkan kalau orang tuanya kurang gisi, anaknya lahir prematur. Jadi, itu pasti akan susah banget ngerawatnya anaknya jadi rewel, gampang nangis, dan lain-lain. Jadi, dari awal yang paling penting adalah induk dan air. Jadi, itu sudah sangat-sangat signifikan terhadap perkembangan pemenihan ataupun pembesarannya. Jantan sendiri dua minggu sudah matang, kalau bertina satu bulan setengah. Satu bulan bisa juga matang. Jadi, matang kembali. Jadi, setelah dikawinkan, bisa dikawinkan lagi satu hampir satu bulan setengah. penanganan induk atau kolam induk juga penting, teman-teman sekalian. Jadi, umumnya rata-rata kolam induknya dijadikan satu kolam. Nah, ini juga bermasalah. Harusnya lebih baik dipisah-pisah sesuai dengan bulan yang mau kita pijahkan. Jadi, kalau ada induk yang dalam proses pemulihan, dia tidak akan terganggu ketika ada induk lain yang dipanen atau diambil. Biasanya, kalau satu kolam tidak sering diobok-obok dan akhirnya tadi gampang stres. Ketika stres, telurnya juga tidak lama untuk pulihnya. di pemeninan ada pakan larva. Ini juga menjadi isu teman-teman sekalian. Rata-rata yang bermasalah tadi. Ketika musim hujan, telurnya banyak tapi tidak ada cacing. Jadi, musim kemarau cacingnya banyak tidak ada telur. Jadi, teman-teman tadi selain bisa manajemen induk yang baik, teman-teman juga harus bisa manajemen pakan yang baik. Cacing sutra memang secara pertumbuhan yang paling baik. Tapi, tadi cacing sutra banyak punya masalah karena masih ditangkap. Di sini juga jadi peluang bisnis buat teman-teman kalau mau budi day cacing sutra harganya lebih mahal dibanding harga lele-nya. Cacing sutra di Bogor saja Rp20.000 per kilo. Di Sumatera di atas Rp40.000 per kilo. Jadi, lebih mahal dibanding lele-nya sendiri. Cacingnya. Karena memang secara praktis dan secara riset juga cacing sutra untuk pemeninan lele memang paling cepat tumbuhnya. Tapi sekarang banyak alternatif sebenarnya menggunakan mem, menggunakan putuk air beku, menggunakan pakan udang, menggunakan pakan sidat, itu juga sangat signifikan. Jadi, sebenarnya banyak opsi. Hanya kalau dari segi pertumbuhan, memang cacing yang paling cepat. Kalau saya sendiri tidak terlalu suka cacing karena fluktuasinya. Jadi, kualitasnya tidak stabil, kuantitasnya tidak stabil, tidak kontinu juga. Jadi, ketika mau merencanakan produksi, kadang ada, kadang enggak. Saya lebih senang pakai pakan-pakan lain yang lebih mudah diprediksi. Jadi, saya bisa tahu kapan saya bisa nyetok, saya bisa pastikan kualitasnya stabil, meskipun mungkin pertumbuhannya tidak setepat cacing. Itu yang biasa saya lakukan. Ini ya, tadi masalah-masalah induk, kemudian masalah pemenihan, ini umumnya rata-rata tadi pakan alami, cacing, masalahnya air, airnya rata-rata, misalkan kita mau memijakan di daerah kesadahan tinggi, alkali tas tinggi itu biasanya juga akan menghadapi kendala, jadi kita perlu membuat, mengubah dulu airnya. Kalau di pemenihan lebih mudah di daerah-daerah yang kesadahannya rendah, jadi itu lebih mudah. Di pemenihan juga ada masalah di sortir ikan, jadi saat sortir itu biasanya akan banyak mati, jadi metode sortir ini penting untuk kita buat dengan lebih baik, sehingga ikannya nggak gampang lecet, ikannya rata, dan kematian di situ akan berkurang. Karena teman-teman yang menjalankan pemenihan, pasti yang paling signifikan adalah saat habis sortir, biasanya 2-3 hari habis sortir itu akan banyak mati. Dan transportasi benih, itu juga akan ngaruh, karena habis ditransportasikan biasanya akan banyak mati. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, kita sudah setengah materi, atau di sini ada yang sudah pernah bundi daya lele? Andi, bisa ada pertanyaan? Atau sudah pernah bundi daya lele? Silahkan, Andi. Izin. Baiklah. Tipe salam. Terima kasih, Pak. Nama saya Andi Wira Dunata dari Universitas Sumatera Selatan. Program studio ilmu perikanan semester 4, Pak. Oke. Nah, gini, Pak. Kemarin itu kan ada tim juga, Pak, di Dompet Duafa nih. Mungkin mereka tahu kan Andi dari jurusan ilmu perikanan. Nah, itu ada program namanya Budi Dankber, Pak. Oke. Budi daya dan member itu, Pak. Nah, Budi Dankber itu, kan dia itu katanya, ini permasalahannya itu sering mati sudah itu ada makan kayak gitu, Pak. kanibal katanya. Nah, Andi jelasin aja mungkin ya pakannya itu nggak sesuai kan sudah itu. Airnya itu juga, Pak. Permasalahan yang sering mati itu. Kualitas airnya salah gitu, Pak. Sudah itu juga yang kayak hidroponiknya itu yang tumbuh-tumbuhan yang kangkung dan lain-lain itu mungkin ada mikrotoksinnya lah itu. Andi kan belum paham juga. Nah, itu kira-kira gimana itu, Pak? Oke. Terima kasih, Andi. Jadi memang kalau Budi Dankber memang apa ya, itu menurut saya sih bukan buat usaha lebih buat hobi di rumah lah. Karena memang skala usahanya terlalu kecil. Biasanya memang yang masalah tadi kerataan benih. Jadi rata-rata benihnya masuk besar-kecil dari awal benihnya udah tidak seragam. Teman-teman sekalian di Indonesia standar benih kita lucu. Benih kita ukurannya 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, dan 10 itu aja sudah beda 10 persen. Jadi sudah beda ukurannya lumayan jauh. Nah, selisih ukuran yang tadi itu akan mengakibatkan perbedaan ukuran. Jadi kalau ukurannya signifikan beda kan kanibal ya. Kemudian manajemen air tadi benar Andi. Jadi rata-rata tidak menggunakan probiotik. Ketika itu digunakan probiotik, manajemen airnya baik itu udah menyelesaikan sebagian besar masalah. Jadi saran saya rabal tadi itu mudah dibuat. Bisa dibuat di mana aja bahannya juga umum. Itu menyelesaikan setengah masalah. Sisanya sumber benih, pemilihan benih itu juga menyelesaikan sebagian masalah. Rata-rata mereka kan beli benihnya asal. Beli benihnya dari pedagang. Rata-rata benih itu dari petani sudah masuk ke pasar, dari pasar baru masuk ke mereka. Sudah terlalu sering diserok, dipindah-pindah. Akhirnya itu yang buat kematiannya banyak. Jadi dari sumber benih, air, kalau pakan, pakan pelet normal lah. Mungkin cara mereka pemberian pakan. Rata-rata kalau orang yang nggak ngerti budidaya kan dikasihnya kebanyakan over feeding, akhirnya airnya rusak. Kira-kira itu sih seperti secara umum sih yang tadi disampaikan sudah benar. Kalau saya sarannya tadi airnya dulu yang diperbaiki pakai probiotik. Kalau untuk tumbuhannya itu Pak, pengaruh nggak itu Pak? Nggak, nggak masalah sih. Saya pernah lihat yang budidaya yang atasnya ditutup semua kok. Nggak apa-apa. Siapa? Makasih Pak. Oke. Pak, ini sudah ada yang pertanyaan ini masuk satu dari Ike Herizen. Pertanyaannya, halo? Halo Ike. Bisa didengar ya? Oke. Pertanyaannya jemputannya Pak, di slide menjelaskan tentang bakteri. Menurut pengetahuan Bapak, bakteri mana yang paling bagus untuk budidaya ikan lele selain bakteri yang berwarna merah? Dan apa kelebihan atau kekurangan dari masing-masing bakteri tersebut? Oke, makasih kalau pengalaman saya, kalau Rabal sendiri kan isinya ragi dan bakteri asam laktat ya teman-teman. Bakteri asam laktat itu dari Yakul. Sebenarnya fungsinya dia membuat suasana lingkungan di air itu menjadi nyaman. Ketika airnya nyaman bagi pertumbuhan bakteri baik, bakteri-bakteri yang lain seperti Rodobacter itu yang merah tadi, itu menjadi efektif bekerja. Jadi airnya merah didominasi oleh Rodobacter. kalau kita masukkan basilus, basilusnya juga akan dominan sehingga itu mengakibatkan juga baik. Tergantung media budidayanya. Kalau saya lebih senang yang RWS tadi, yang air merah tadi, karena relatif paling stabil. Cuma memang saat peralihan dari coklat ke merah tua, saat berubah airnya ini, di situ biasanya masih ada mati sedikit. Tapi ketika sudah merah, itu stabil airnya. Stabil yang dimaksud itu adalah ketika cuaca berubah, mendung, atau cuaca suhu naik turun, airnya relatif stabil. Kalau kita budidaya airnya misalkan hijau, kalau mendung, hijau-nya akan drop, mati, dan itu akan mengibatkan airnya rusak, bau, dan lain-lain. Kalau yang menggunakan air merah tadi, relatif stabil. Itu kalau pakai sistem, tapi syarat air merah kan matahari harus cukup, harus outdoor. Kalau oksigennya cukup, kemudian pengaruh dari matahari bisa kita manage, sebenarnya menggunakan basilus, nitrobacter, nitromonas juga baik kok. Jadi masing-masing punya plesminas sendiri bakterinya. Semuanya baik. Dan sebenarnya di air semuanya ada, hanya yang mendominasi bakteri yang mana. Jadi sebenarnya bukan ketika airnya merah full rodo, enggak juga. Di dalam airnya pasti ada basilus, pasti ada nitromonas, pasti ada nitrosobacter, hanya yang mendominasi airnya adalah rodo bakter yang merah tadi. Oke, jadi kayak gitu ya Ike ya. Dan sebenarnya teman-teman bakteri itu di air sudah ada kok. Tidak harus selalu kita mau budidaya beli probiotik, enggak harus begitu. Apa ya? Karena di air sebenarnya sudah ada, kita tinggal memindahkan dari yang airnya sudah merah ke yang belum. Saling di awalnya aja, kalau memang baru berbudidaya, kita beli kultur awalnya. Pak, boleh menambahkan sedikit Pak? Yuk, silahkan. Yang saya lihat sendiri Pak ya, kebetulan tetangga dekat rumah kan memang ada tambah ikan lilih. Kalau kolamnya sendiri itu Pak sering kelihat, tergantung lihat di situasi dan cuaca. Jika cuacanya itu hujan lebat, terus maka airnya akan berubah. Tapi jika cuacanya panas, itu juga akan berubah. Nah, menurut Pak Pak, air yang bagus itu untuk ikan lilih sendiri selain dari faktor cuaca panas atau hujan itu menurut Pak bagaimana ya Pak? Kan bisa membuat ikan juga menjadi ikan Pak. Kalau terlalu hujan terus-terusan, yes. Tapi kalau ikan juga terlalu panas yang luar biasa itu membuat ikan juga di stres. Cara mengatasnya itu bagaimana? Kalau panas itu ada dua masalah. Ke satu, suhunya yang naik sehingga mengakibatkan kalau suhu naik kan amonianya menjadi lebih beracun, kemudian metabolisme ikannya juga bertambah. Kalau over lebih dari 34, suhu airnya memang bahaya buat ikan. Jadi kalau masalahnya suhu, kalau saya mengatasinya dengan kolamnya didalemin. Jadi kalau kolamnya dengan dalam 1 meter, biasanya suhunya relatif stabil. Sepanas-panasnya di luar, itu suhu air nggak akan lebih dari 3-2. Itu pengalaman saya. Begitu juga dengan hujan. Hujan ini bermasalah dua. Satu, air hujannya yang pH-nya rendah. Yang kedua adalah suhu. Kalau suhu, yang bisa kita atasi adalah tadi, kolamnya dibuat dalam. Sehingga kalau kolamnya dalam, itu suhu relatif jauh lebih stabil dibanding kolam pendek. Kalau kolamnya pendek, itu siang kepanasan, malam kedinginan. Jadi fluktuasi suhu tadi yang membuat ikannya gampang sakit. Sama seperti kita. Saya dulu waktu sering berbudidaya, kan sering jemur-jemuran teman-teman sekalian. Kemudian saya masuk S2 di Prastia Mulia. Kebetulan kampus saya itu full AC. Sampai kamar mandinya pun pakai AC. Jadi 4 hari pertama saya langsung sakit. Karena memang biasanya jemur-jemuran, kemudian sekolah menjadi full AC. Sama juga dengan lele. Jadi yang masalah bukan panasnya, bukan dinginnya. Tapi perubahan suhu yang signifikan. Kalau kolamnya pendek, ketika musim kemarau, siangnya panas sekali, malamnya dingin sekali. Itu yang jadinya berbahaya. Jadi kolamnya perlu dibuat agak dalam. Nah, yang kedua, faktor matahari. Kalau matahari sendiri sih tadi, tergantung metodenya. Kalau metodenya kita pakai red water system, air merah, airnya sih stabil. Kalau green water system, air hijau juga. Asalkan ada matahari, enggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika tahu-tahu pendung. Itu biasanya airnya dari hijau berubah. Itu yang berbahaya. Kira-kira itu sih. Jadi kalau masalahnya suhu, kita dalamkan. Kalau masalahnya perubahan warna air, kita perlu kasihkan probiotik sehingga airnya lebih stabil. Metode mau merah atau mau hijau disesuaikan. Kalau saya lebih senang merah. Pak, mohon maaf, boleh izin bertanya lagi? Ya, silahkan Ika. Enggak apa, Pak. Jadi banyak nanya, Pak. Bagus dong. Ini, Pak, ya. Salah satu contoh kolam kebetulan tetangga di rumah juga, Pak. Kebetulan kan yang tetangga di rumah ini banyak pengusaha ikan lili, kan Pak? Tampak sendiri maksudnya gitu. Di mana, Ika? Di Sungai Hitam, Pak. Di Bukit Besar. Oke, ya. Nah, tetangga di belakang rumah ini kan ceritanya dia ini kan punya kolam, Pak, ya. Kolamnya ini kiri-kanannya itu dibeton. Cuman dibawahnya itu, Pak, tanah. Enggak dibeton. Maksudnya itu enggak dikasih semen. Nah, terus yang Ika perhatikan di saat lagi banjir, kan Pak, itu airnya kan nguam, main ke atas semua. Ya. Nah, pos lagi enggak banjir, itu airnya sedikit demi sedikit kan kalau enggak lagi banjir bagaimana, Ika? Terputus ya. Ya, mungkin saya bisa nyambung sih. Itu sama dengan kayak di daerah kolam saya, pas musim hujan kebanjiran. Pas musim kemarau, enggak ada air. Ya, memang kalau daerahnya seperti itu, saran saya tadi menggunakan kolam terpal. Jadi, kolamnya di atas saja. Jadi, ketika musim kemarau, airnya enggak sampai susah, pas masih hujan juga enggak kebanjiran. Jadi, metode kolam tadi disesuaikan dengan daerahnya. Kalau memang ada kendala di hujan atau di kendala di seperti tadi, lebih baik sumber airnya menggunakan, apa, wadahnya menggunakan kolam terpala saja. Jauh lebih murah dibanding di beton. Oke, mungkin kita lanjut dulu. kemudian manajemen pakan teman-teman sekalian, teman-teman sekalian. Jadi, ini juga menjadi isu tadi ya. Jadi, dari Budekan menyampaikan pakan itu penting. Betul, pakan itu penting. Jadi, teman-teman sekalian di pakan ada istilahnya konversi pakan, FCR. FCR itu adalah dari pakan yang kita kasih, berapa persen menjadi daging. Jadi, ada FCR, ada efisiensi rate. Kalau FCR, keep conversion rate, berarti misalkan pakannya habis 2 ton, kemudian ikan panen 1 ton setengah, berarti FCR-nya 1,3. Kira-kira seperti itu yang gampangnya. Sebenarnya, bukan cuma ikan panen, tapi ikan panen dikurangin ikan yang ditebar kilohannya. Gampangnya adalah dari pakan yang kita kasih, untuk menghasilkan 1 kilo ikan, itu butuh berapa kilo pakan sih? Kira-kira seperti itu. FCR ini menjadi penting karena seringkali yang berkembang di masyarakat, itu seperti ini. Pak, ikan saya lele pakan pabrik kan mahal. Saya kasih ajalah pakan alternatif. Pakan alternatif ini, Pak, ada yang jual sosis. Kalau di Bogor yang banyak berkembang itu sosis, bakso bekas. Harganya murah, Pak. Hanya 5 ribu. Misalkan, hanya 4 ribu. Harga pelet kan 8 ribu. Lebih murah. Nah, teman-teman harus tahu FCR. Kalau di pelet, jadi gini, kalau saya bilang, saya tidak terlalu masalah dengan harga pakan, teman-teman. Yang menjadi masalah adalah biaya pakan. Karena harga pakan tidak sama dengan biaya pakan. Harga pakan, misalkan harga pakannya cuma 2 ribu, tapi biaya pakannya 12 ribu, karena ada FCR. Kita kasih limbah roti harga 2 ribu, ternyata untuk menghasilkan 1 kilo ikan, butuh 6 kilo limbah roti. Jadi, ini jadinya lebih mahal kan? Sedangkan kalau kita pakai pelet, jatuhnya cuma 9 ribu 500. Jangan-jangan gitu kan? Jadi, belum tentu harga pakan murah, itu biaya pakan murah. Belum tentu. Belum tentu biaya harga pakan mahal, biaya pakan juga mahal. Belum tentu. Jadi, ada istilahnya FCR. Nah, setiap pakan itu memberikan FCR yang beda-beda. Kalau pakan-pakan yang basah, seperti misalkan tadi isoposis bekas, limbah. Kalau di Bogor, sering dipakai telur bekas, limbah ayam, itu sering dipakai. Nah, teman-teman, pakan-pakan yang seperti itu memiliki kadar air yang tinggi. Kadar airnya rata-rata 70-80 persen. Sehingga, rata-rata pakan tersebut secara FCR rata-rata di atas 5. Karena tadi kandungan kadar airnya tinggi. Jadi, kalau teman-teman beli sosis, itu sebenarnya 70 persennya kan air, ada kandungan airnya. Yang bisa dimanfaatkan tentu kan bukan kandungan airnya, tapi kan protein yang ada ya. Nah, itu yang akhirnya buat FCRnya jadi nggak masuk. Penggunaan pakan alternatif, menurut saya, teman-teman harus menyadari harganya. harganya. Jadi, kalau ditanya ke saya, Pak, boleh nggak sih lelenya dikasih telur, telur bekas? Kalau saya, tergantung harga telurnya. Kalau telurnya gratis, ya boleh-boleh aja. Kalau telurnya harga 500 perak, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau telurnya udah di atas harga 1.000, 1.500, mendingan-jangan. Pol pellet aja, lebih untung. Jadi, teman-teman harus tahu, contoh magot. Pak, pakai magot bisa nggak lebih untung? Tergantung. Kalau sumber pakan magotnya gratis, magotnya gratis, bisa lebih untung. Tapi kalau magotnya menggunakan bungkil sawit, bungkil sawitnya udah harganya di atas 600 rupiah, udah pasti rugi. Karena dulu metode magot itu dibuat ketika bungkil sawitnya masih limbah, bisa dimanfaatkan, gratis. Tapi ketika sekarang bungkil sawitnya udah mahal, udah nggak masuk lagi hitungan itu. Itu menurut saya. Jadi, teman-teman harus peka. Dan di setiap daerah tentu peluang pakan alternatif ini beda-beda, teman-teman. Di daerah Bogor, misalkan banyak kandang ayam petelur, sehingga di situ banyak telur bekas. Telur bekasnya murah, hanya 600 perak sampai 1000. Nah, itu masih bisa dijadikan pakan alternatif, tambahan, selain pelet. Meskipun nggak bisa 100%. Di beberapa daerah, kalau misalkan kayak Indramayu, musim-musim tertentu banyak ikan laut rucah yang murah, harganya di bawah 1000. Itu bisa dipakai pakan alternatif. Jadi, jangan hanya melihat pakan alternatifnya, tapi teman-teman harus menghitung harganya. kadang-kadang tadi, harga pakan tidak selalu mencerminkan biaya pakan, karena ada konversinya. Harga pelet mahal, belum tentu juga lebih jelek, belum tentu ya. Sekarang ada pelet dari Cina, Tongwei, itu terbesar dari Cina masuk ke kita, mereka jual pakan jual pakan bukannya murah, jual pakan paling mahal, tapi yang dijual, pakan lain harganya 8.600, FCR yang 1,2, mereka 9.500, tapi FCR bisa 1. Jadi, jatuhnya harga pakan lebih mahal, tapi biaya pakan lebih murah. Jadi, tidak selalu mencerminkan harga itu mahal, belum tentu baik, belum tentu jelek, murah, belum tentu baik juga. tergantung, tergantung biaya pakannya. Jadi, harga pakan tidak mencerminkan. Kira-kira seperti itu. Tadi kan pakan, teman-teman harus tahu FCR. Apa yang mempengaruhi FCR itu tentu satu kualitas pakan. Jadi, sangat berpengaruh. Kadar air di pakan berpengaruh. Kualitas air juga berpengaruh. Jadi, kalau kualitas airnya jelek, teman-teman, FCRnya seringkali jelek. Pakannya bagus sekalipun, kalau teman-teman airnya jelek, jelek juga. hasilnya. FCRnya akan jebol. Yang biasanya untuk menghasilkan sekilo ikan bisa 1,2, bisa jadi menjadi 1,5. Karena ketika ikannya jelek, airnya jelek, ikan membutuhkan energi lebih banyak untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sama kayak kita. Kalau sekitarnya kita nyaman, enak, happy, kita makan sedikit gemuk. Kita nggak stress. Tapi kalau kita lingkungannya panas, stress, kita makan banyak pun tetap saja kurus-kurus. Karena energi yang kita pakai untuk mempertahankan diri terhadap lingkungan. Jadi penting untuk teman-teman menjaga oksigennya, menjaga pH-nya tidak drastis, suhunya tidak drastis dalam merupakan daya. Kemudian kualitas benih, itu juga berpengaruh. Ada benih tertentu yang dikasih makan segimanapun juga nggak gede-gede. Kerataan benih itu juga berpengaruh. Jadi kalau benihnya tidak rata, teman-teman, yang gede akan makan terus. Yang kecil nggak makan. Ketika nggak makan ini, FCR-nya jelek. Yang gede, FCR-nya bagus. Tapi secara rata-rata akan jelek. Jadi penting benih rata, sehingga makannya bisa seragam dan efeknya adalah FCR-nya akan jadi baik. Jadi kalau benihnya seragam, FCR-nya pasti bagus. Cara pemberian makan itu juga penting. Kalau kita ngasih makannya terlalu, apa ya, tergesa-gesa, nggak langsung habis, itu akan banyak pakan yang tidak termakan. Pakan yang tidak termakan tadi membuat FCR-nya juga jelek. Kalau pakannya tadi, apa namanya, kita kasihnya over, tentu masalah. Kalau kita kasihnya kurang, juga akan masalah FCR-nya. Jadi harus pas. Kepadatan debar juga berpengaruh. Kalau semakin tinggi kepadatan debar, tanpa dibarengnya oleh kualitas air yang baik, ikannya akan lebih mudah stres. FCR-nya juga akan naik. Jadi tadi, selain faktor pakan, teman-teman, faktor-faktor yang lain ini yang juga berpengaruh. Jadi kalau hasilnya jelek, belum tentu pakan yang jelek. Bisa jadi air yang jelek, bisa jadi benihnya yang jelek, bisa jadi caranya kita yang ngasih makan yang salah. Jadi tadi yang berpengaruh. Kemudian, di dalam pemberiaran, selain FCR, juga ada istilah feeding rate. Jadi jumlah persentase harian pakan yang kita kasih berbanding biomassa. jadi kalau saat-saat awal, benih awal biasanya bisa 10 persen, benihnya ada 100 kilo, kita kasih makannya 10 kilo. Tapi tambah besar benih tadi, tambah berkurang secara persentase. Nah, ini yang biasanya kita jadikan patokan. Berapa banyak sih pakan yang kita kasih? Seperti itu. FR-nya. Oke, dan juga feeding frekuensi. Berapa banyak kita kasih makan? Tentu kalau dari awal, semakin kecil, itu semakin sering. Jadi sama kayak manusia, saat bayi, kita dikasih minum susu 2 jam sekali, semakin besar, cukup sehari 3 kali. Mirip-mirip lah dengan di Lele. Karena kan pencernaannya belum berkembang dengan baik, penyerapan nutrisinya juga belum berkembang dengan baik, jadi dia makannya semakin sering. Kira-kira itu. Kemudian Lele, bagusnya dikasih makan kapan. Sebenarnya Lele kan nocturnal, jadi di malam dia akan makan lebih banyak, tapi kalau manajemen airnya tidak baik, ketika malam makan banyak, pagi oksigennya drop, amonianya naik, kematian di pagi akan banyak. Jadi, kalau teman-teman bisa menjaga kualitas airnya dengan baik, makan malam itu bagus di Lele. Tapi kalau airnya tidak dimanajemen dengan baik, makan malamnya justru akan membuat menjadi lebih bermasalah. Jadi tergantung. Kalau menurut saya, teman-teman, pakan itu teman-teman penting untuk memperhatikan. Karena pakan itu adalah sumber 70% biaya dalam berpundidaya. Banyak yang bilang, Pak, pakan mahal, saya buat pakan sendiri saja ya. Ini sih pandangan saya, teman-teman, tidak mungkin benar, mungkin tidak benar. Tapi ini pandangan saya, yang pasti saya sudah berkeliling Indonesia, semua pemudidaya besar saya sudah main, saya tidak pernah melihat pembudidaya yang buat pakannya sendiri yang menjadi kaya raya. Yang besar-besar itu rata-rata menggunakan pakan pabrik. Kenapa mereka tidak bisa membuat pakan sendiri dan akhirnya menjadi besar sekali? satu, berbisnis pakan sama berbisnis budidaya ini memiliki, membutuhkan keterampilan yang berbeda. Kalau kita mau bisnis pakan, membuat pakan, kita butuh cari bahan baku yang murah, kita butuh mesin yang baik, kita butuh kemampuan formulasi yang baik. Sedangkan, bahan baku ini kualitasnya naik turun. Sekarang bagus, besok belum tentu. Kemudian, kalau itu digabungkan menjadi satu, teman-teman buat pakan sendiri, kemudian budidaya sendiri bisa bagus, bisa menguntungkan, tapi susah besar. Karena kalau teman-teman mau besarin kuala, teman-teman mesti mikir bahan baku pakan nyari di mana lagi ya. Nah, itu menjadi susah. Dan di Indonesia ini, teman-teman sekalian, pabrik pakan yang masuk ke Indonesia ini bukan hanya dari satu negara. Saat ini, kita top 10 terbesar di dunia semuanya ada di Indonesia. Nomor 1 ada Carunpokpan, Thailand, di kita juga terbesar sekarang. nomor 2 dunia ada Tongwei dari Cina, sudah di sini juga. Nomor 3 dunia ada Cargill dari Amerika, sudah di Indonesia juga. Nomor 4 ada saya lupa The House kalau nggak salah, Belanda. Kita juga sudah masuk mengakuisisi global, ada di Indonesia juga. Nomor 5 ada New Hope dari Cina, juga ada di kita. Jadi, yang besar-besar dari seluruh dunia mulai dari negara komunis, kapitalis, dan lain-lain, semua sudah di sini. jadi menjadikan pasar pakan ini menjadi pasar persaingan sempurna. Jadi, saling saingan. Di luar pakan lokal kita ada Sinta, ada Wondokoyo, ada Java Confit, ada Matahari Sakti, itu pakan lokal kita. Jadi, dari luar negeri pada masuk, pakan lokal kita juga banyak yang gede-gede. Jadi, bersaing sempurna. Kalau saran saya, teman-teman lebih baik memilih di antara pakan-pakan tadi untuk budidaya awal dibanding membuat pakan sendiri. Tapi tentu, tadi, karena FCR, kan tadi harga pakan tidak mencerminkan biaya pakan. Oke, sama-sama pakai pakan A, misalkan pakan Sinta, misalkan. Tapi teman-teman, kalau dengan budidaya yang baik, manajemen airnya baik, menggunakan probiotik yang baik, hasilnya akan berbeda dengan yang lain, karena tidak melakukan manajemen budidaya yang baik. Itu akan berpengaruh. Jadi, input pakan yang sama tidak selalu menghasilkan hal yang sama. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi, bisa sangat-sangat bervariasi. Saran saya, lihat di daerah teman-teman pakan apa yang ada distributor besarnya. Karena yang mempengaruhi harga pakan adalah distributornya. Misalkan, di daerah saya, misalkan pakan global tadi, Safir. Harganya bagus, banyak yang pakai. Oke, otomatis di daerah saya tadi, harga pakannya bersaing, karena distributor besarnya sekali ngambil, itu menggunakan tronton, kontainer. Nah, di daerah lain, belum tentu menjadi sama. Karena di daerah lain, pakan tadi belum populer, sehingga ngirimnya masih menggunakan mobil kecil. Akibatnya harga pakannya jadi mahal, karena mobilnya di daerah saya, maksudnya tronton, di daerahnya rekan-rekan sekalian, maksudnya menggunakan pickup. Di daerah saya, karena distributornya besar, dia bisa membeli dalam jumlah banyak ke pabrik, di daerah rekan-rekan, belum tentu. Karena tadi, bisa jadi belinya eceran, akhirnya mahal. Jadi teman-teman perlu tahu di daerah teman-teman sekalian, pakan apa yang memang penggunanya banyak. Kalau penggunanya banyak, biasanya distributornya sudah besar dan harganya masuk. Tapi ada kalanya ketika ada pakan baru masuk, membentuk distribusi baru juga bisa jadi. Itu tergantung. Kemudian, pakan tipe apa juga berpengaruh. Ada pakan tipe apung dan pakan tipe tenggelam. Pakan apung rata-rata seribu rupiah lebih mahal dibanding pakan tenggelam. Sebenarnya, secara protein sama saja. Hanya pakan tenggelam kan teman-teman tidak bisa memantau apakah seluruh pakan ini dimakan atau tidak. Kalau teman-teman orangnya cukup telaten, saran saya menggunakan pakan tenggelam karena lebih murah seribu. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu telaten, pilihannya pakan apung. Kalau secara harga, saya lebih senang pakan tenggelam. Nah, ini dalam melihat kualitas pakan, teman-teman bisa melihat bahwa pakan yang baik itu debu pakannya, remah-remah pakannya sedikit. Ketika beli pakan, lihat banyak debunya. Itu sudah. Jadi ciri kualitas yang kurang baik. Karena kan kalau banyak debunya, berarti akan ada pakan yang ketiup angin. Nah, ketika ketiup angin tadi, tidak kemakan ikan kan? Otomatis dari sekian persen pakan yang teman-teman pakai, tidak semuanya kemakan ikan. Banyak yang larut, banyak yang hancur. Kemudian nafsu makan ikan dan pertumbuhannya juga dilihat. Ada pakan tertentu yang nafsu makannya kurang, tapi pertumbuhannya baik karena memang dia tidak menggunakan atraktan yang banyak. Ada yang nafsu makannya banyak, tapi juga tidak tumbuh. Ada yang seperti itu. Karena sama seperti kita makan cilok, mungkin di Palemang apa ya? Cilok. Pokoknya aci, aci itu apa, Nan? Atau cilok nggak ya? Di sana ya? Cilok sih. Cilok ya? Kalau aci nggak ada. Cilok, di dalamnya hanya tepung, tetan, tapi di luarnya dikasih rasa-rasa. Jadi, kita merasa makannya enak, padahal nggak ada nutrisinya. Jadi, sama juga di pakan ikan. Ada pakan-pakan tertentu yang nafsu makannya baik, tapi pertumbuhannya kurang. Karena memang bahan baku di dalamnya kurang, proteinnya kurang, tapi dikasih atratan yang banyak. Sehingga nafsu makannya baik. Jadi, itu sih teman-teman bisa mengamati di lapangan nanti. Yang ketiga adalah kadaluarsa pakan. Tanggal produksi ini juga penting. Pakan itu sendiri dari pabrik tanggal kadaluarsinya tiga bulan. Jadi, jangan sampai juga beli pakan yang sudah terlalu lama disimpan di gudang. Teman-teman harus memperhatikan tanggal produksinya kapan. Pabrik pakan ini lokasi pabrik juga penting, tapi sekarang sih hampir semua pabrik kualitasnya mirip-mirip. Protein pakan disesuaikan dengan ikannya. Jadi, jangan karena mau murah pakai pakan yang proteinnya rendah. Disesuaikan. Dengan ukuran ikan dengan umur ikan. Semakin kecil ikannya, proteinnya perlu lebih tinggi, tapi setelah sudah pembesaran, proteinnya tidak perlu setinggi yang awal. Terus, kesesuaian ikan dengan formulasi pakan. Kadang ada pakan yang proteinnya sama-sama 30, tapi 1, 30 buat nila, 1, 30 buat lele. Itu juga akan ngaruh. Karena dari formulasi, 1 sudah memperhatikan lele, 1 memperhatikannya nila. Itu akan beda. Jadi, ada pakan 30% buat lele, jangan dikasih ke nila. Belum tentu bagus. Bisa jadi bagus, tapi belum tentu bagus. Ini tadi bahan-bahan pakan. Jadi, teman-teman bisa menambahkan probiotik, herbal, vitamin di pakan, untuk meningkatkan pertumbuhan. Probiotik yang bisa dipakai, tadi macam-macam, ada basilus, ada rabal, ada lain-lain, herbal. Saya bisa pakai paci-paci, daun mengkudu, meniram, untuk meningkatkan ketahanan tubuh ikan. Juga vitamin, vitamin C, vitamin E, juga ngaruh buat ikan. Biasanya direkatkan dengan putih telur atau bahan berkat lain, ada banyak. ada pertanyaan di sini? Belum kita masuk bahasan terakhir. Mungkin dihabiskan dulu, Kang, nanti biar sisi KNA kita bentar lagi. Oke. Oke. Terakhir, pemasaran ya, teman-teman. Jadi, ukuran panen. Ukuran panen ini sendiri, di setiap daerah itu beda-beda. Dan setiap daerah itu pasarnya beda-beda. Kalau saya selaku petani benih, biasanya saya patokannya bukan senti, teman-teman. Karena daerah-daerah itu beda-beda. Ada daerah tertentu yang misalkan bilang benihnya ukuran 9-10 senti. 9-10 senti ini cara ngitungnya juga beda-beda. Ada yang karena bak sortir, alat sortirnya 9-10. Ada yang karena penggaris, ujung kepala sampai ujung ekor. Ada yang ujung sungut sampai ujung ekor beda-beda. Nah, kalau saya lebih senang ukurannya menggunakan kiloan, teman-teman. Jadi bukan menggunakan jadi sekilo itu isi berapa. Itu lebih mudah untuk menggambarkan. Karena kalau panjang itu biasanya bias. Daerah tertentu bilang ikan saya ukuran 3-4. Tapi begitu datang kecil. Dibandingkan 3-4 daerah lain beda. ukurannya. Jadi lebih mudah pakainya kilo. Jadi sekilo isi berapa? Itu lebih mudah untuk katokan kita terhadap ukuran. Ini contohnya lah. Di daerah A sama daerah B ukurannya beda-beda. Yang dilihat samplingnya. Jadi kalau saya lihat contoh di ini ada dua penyedia benih. Satu yang ukuran 6-7 itu sekilo isi 310. Yang ini ukuran yang gedean lagi deh. Ukuran 11-12 di supplier ini sekilo isinya 85. Di supplier satu lagi sekilo 85 itu sudah nggak ada. Udah termasuk pentolan. Nah ini ukuran tadi kalau saya lebih nyaman digunakan kilo. Karena lebih fair dalam menentukan ukuran. Nah ini persiapan panen standar lah. Umumnya dilakukan sortir. Kalau panen benih, panen daging juga begitu. Dilakukan puasa sehari sebelumnya packing dan pengiriman. Kalau dilele umumnya pengirimannya menggunakan pengiriman terbuka. Jadi nggak pakai kantong oksigen. Kalau benih biasanya pakai terpal atau pakai gentong. Itu jauh lebih mudah. Nah ini yang diperhatikan sampling-an. Sekilo isi berapa. Karena kadang-kadang ikannya panjangnya panjang. Ukuran nyampe tapi beratnya nggak nyampe. Jadi paling gampang tadi sampling-an. Kemudian di beberapa daerah kayak di Indramayu. Oke harganya mahal. Rp18.500 dagingnya. Tapi pedagang sana selalu minta 5% untuk offer. Untuk bonus. Nah itu teman-teman juga harus ngitungnya. Jadi kadang-kadang harga jual kita ada faktor timbangan. Beberapa daerah itu tadi faktor timbangan tadi yang berpengaruh. Memang harganya kelihatan Rp20.000 gitu kan. Tapi mereka minta bonus timbangannya banyak. Jadi teman-teman harus lihat di sana. Kalau kita beli benih juga harus dilihat apakah ada bonusnya atau tidak. Ada garansi atau tidak. Itu juga penting. Sebagai pertimbangan dalam membeli benihnya. Ukuran akhir ini juga sama. Di beberapa daerah ada yang kayak di Lampung ukurannya rata. Seluruh ukuran harganya sama. Ada yang kayak di Bogor ukuran di bawah 5 lebih besar dari 200 gram itu harganya lebih murah. Ukuran 6 sampai 9 per kilo itu harganya lebih mahal. Ini ada yang seperti itu. Ada juga pembeli yang maunya panen sebagian dipilih. Tidak mau semua ukuran ada yang mau semua. Itu juga ngaruh. Dan pembayaran. Sekarang ini sebenarnya secara market sudah jauh lebih baik teman-teman. Jadi teman-teman punya banyak opsi untuk menjual. Di komunitas lele di Facebook juga setiap hari banyak yang nyari lele. Jadi tinggal dipilih saja di situ banyak. Di daerah rata-rata juga seperti itu. Karena memang marketnya bisa lintas daerah. Hanya tadi umumnya dalam setahun dua kali teman-teman akan mengalami gampang sekali jual lele dan ada musim susah sekali jual lele. Saat musim sekarang ini contoh itu susah gampang jual lele karena Indra Mayu yang di Jabodetabek Indra Mayu yang sebagai senral lele itu bulan lalu mengalami banjir sehingga petani lele banyak kena banjir sehingga tidak ada suplai ke Jakarta. Otomatis pedagang Jakarta banyak belanja di Lampung banyak belanja di Palembang banyak belanja di mana-mana sampai Jawa Timur. Karena suplai lele masalah masalah itu contohnya. Jadi ya itulah. Tapi yang pasti sekarang market itu bukan hanya di satu daerah saja bisa lintas daerah. Ini gambaran lah harga. Jadi di harga pedagang itu umumnya seperti ini di petani 17.800 sampai pasar 19.000 sampai 21.000 HRN 23 sampai 25.000 supermarket 28.000 sampai 35.000 Banyak yang bilang saya Pak bisa nggak saya jual langsung ke pasar. Nah memang pasar ini teman-teman butuh kontinuitas. Jadi teman-teman bisa jual langsung ke pasar tapi kendalanya pasarnya minta dikirim rutin. Nggak bisa sekarang kirim besok nggak. Nah itu juga penting bagi kita untuk mengelola pola produksinya sehingga bisa rutin. Jadi lebih baik teman-teman panen 500 kilo tiap hari dibanding panen 20 ton sekali panen. Itu akan lebih mudah menjualnya yang 500 kilo setiap hari. Oke mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. jika ada pertanyaan silahkan kita diskusi. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Wibi. Pak Wibi ini sudah ada masuk pertanyaan dari siapa tadi ya Muhammad Hibnu Faisal dari semester 2. Pak mau tanya sistem dan metode transportasi dalam pengiriman hasil panen dan benih ikan leleh. Contoh seperti kita harus memperhatikan pH oksigen dan lainnya. Itu apakah sama atau berbeda? jika berbeda mohon untuk dijelaskan perbedaannya. Pak terima kasih. Halo. Silahkan dijawab Pak Wibi. Sorry tadi terputus Anda izin ulang. Oke saya ulangin ya. Pertanyaannya sistem dan metode transportasi dalam pengiriman hasil panen dan benih ikan leleh. Contoh seperti kita harus memperhatikan pH oksigen dan lainnya itu apakah sama atau berbeda jika berbeda mohon untuk dijelaskan perbedaannya. Pak terima kasih. Oke ya sama seperti pada umumnya ikan jadi di leleh juga sama dalam transportasi benih kita perlu tahu saat kita beli benih sumber benihnya pH-nya seperti apa kolam pemeliharaan kita seperti apa tapi di leleh sih faktor oksigen tidak terlalu ngaruh ya karena biasanya kita bisa pakai dengan bakter buka saja tidak pakai oksigen jadi entah pakai gentong atau pakai mobil itu apa namanya bisa dilakukan seperti itu umumnya kalau di sini transportasi benih leleh ditambahkan sedikit minyak sayur untuk mengurangi busa yang ada di permukaan biasanya ketika dia di packing itu dia akan banyak keluar lendir lendirnya akan banyak buat busa dan itu mengganggu dia dalam mengambil oksigen di atas jadi kita kasih minyak supaya permukaannya bebas dari busa biasanya itu sih yang lainnya relatif sederhana ya teman-teman ada lagi ingin bertanya yang bertanya langsung silakan aja ya satu orang lagi yuk sebelum kita nanti Pak Wibi-nya closing statement dan kita foto bersama terus kita kuis dulu oke siapa lagi ayo teman-teman yang ingin bertanya ya ini ada dari Melusi Pak dari semester 4 izin bertanya atau Melusi mau bertanya langsung silakan Melusi halo Melusi iya Kak ya silakan bertanya langsung aja Melusi halo ya Kak sini susah-susah soalnya sering hujan di sini masih oke saya bacakan sudah di grup chat ya ya di grup chat Pak saya bacakan ya teman-teman izin bertanya Pak rencana orang tua saya ingin budidaya di daerah Oki organ komri ilir ya karena masih awam beliau masih ragu-ragu dalam pembuatan kolam karena di daerah Oki banyak sekali pepohonan duku rencananya pembuatan kolamnya pakai terpal di bawah pohon-pohon duku tersebut yang cuacanya pasti ya dingin dan tidak terlalu terpapar matahari pertanyaannya Pak apakah bagus budidaya di tempat tersebut Pak menarik nih Melusi terima kasih jadi teman-teman sekalian sebenarnya kalau dingin terus atau Pak itu nggak masalah ya buat lele di Bogor pembesaran lele ada di daerah puncak yang suhunya 24 sampai 25 derajat jadi nggak masalah kalau dingin terus nggak kena matahari sama sekali di dalam ruangan juga nggak masalah sebenarnya di banyak daerah banyak koin dalam ruangan tertutup seperti itu nah tantangan di bawah pohon duku sebenarnya menurut saya sih tidak masalah kalau masalah dingin itu bisa diakalin dengan kolam yang agak dalam jadi kalau menggunakan kolam terpal dalamnya minimal 70 atau 80 kalau bisa se meter itu akan banyak membantu yang kedua kalau di bawah pohon tapi yang penting di awal adalah penyesuaian benih masuk ilusi seringkali benihnya biasa panas ketika masuk ke daerah itu dingin jadi sumber benihnya penting untuk dicari tahu supaya suhunya nggak kaget sebenarnya nggak apa-apa mau dingin terus nggak apa-apa asalkan benihnya sudah biasa misalkan benih itu jauh lebih mudah untuk adaptasi dari daerah dingin ke panas dibanding panas ke dingin kalau biasanya daerah panas dipelihara di daerah dingin biasanya gampang mati tapi sebaliknya biasanya beli benih dari daerah dingin dikirim ke daerah panas nggak apa-apa umumnya seperti itu kemudian kalau di bawah pohon duku masalahnya adalah daun duku itu banyak jatuh jadi itu akan merusak kualitas air jadi penting dipastikan kalau di bawah duku daunnya jangan sampai masuk ke kolam terus kira-kira itu sih tapi kalau susah dapat benih yang dari daerah dingin lebih baik saran saya yang cari daerah yang enak panas itu lebih mudah kalau di daerah dingin tadi mengatur airnya lebih susah jadi saran saya meskipun sebisa mungkin tetap kena matahari meskipun sedikit pakai yang air merah tadi air merah tadi ini kok panami suaranya putus-putus kang suaranya tadi terputus yang telepon oke kira-kira seperti itu oke gimana May udah jelas ya Melusi ini sepertinya orang tuanya bos duku nih yang sering supply ke Jakarta pak oke teman-teman udah cukup ya Melusi ya ya kak oke teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya mungkin udah cukup ya atau Bapak Ibu dosennya kalau ada rekan-rekan dari kalau ada rekan-rekan dari Sumatera Selatan yang ada libur dua bulan mau magang di kolam juga memungkinkan jadi apa ya kalau memang tertarik di budidaya lele dan ada waktu untuk magang bisa kontak saya atau Nanda untuk magang di kolam untuk belajar juga tidak masalah jadi semoga dengan forum ini bisa jadi silatur rame juga untuk teman-teman dan ke IWK iya siap teman-teman udah dikasih fasilitas sama Pak Wibi kalau teman-teman ada yang ingin nanti magang di IWK ataupun channel link lainnya dari Pak Agus ya gitu ataupun Pak Wibi ya Bapak Ibu dosen mungkin ada yang dipertaruhi itu kan cukup ya Bu Serli atau Bu Elmeizi gimana Bu Serli ya Mbak Nanda ini materinya sudah Bu kita dari Pak Wibi silahkan Pak Wibi tapi harus dimanfaatkan kesempatan itu gitu ya Pak ya betul Bu belajar jadi entrepreneurship ya Bu ya ya benar mungkin cukup sekian untuk materi kita pada siang hari ini Pak Wibi silahkan closing statement dulu Pak oke terima kasih rekan-rekan sekalian semoga materi hari ini bermanfaat cuma memang pembelajaran bukan hanya dari hari ini hari ini saya hanya menyampaikan sekilas jadi hanya dua jam semoga kalau memang teman-teman tertarik bisa lihat di Youtube banyak sekali metode-metode pembelajaran yang sekarang jauh lebih terbuka kesempatan rekan-rekan sekalian untuk magang juga terbuka di banyak tempat jadi silahkan meskipun sekarang tidak bisa kuliah tatap muka sumber pembelajaran bukan hanya di kampus saja teman-teman bisa belajar bahkan dari India dari negara-negara lain di online banyak kok yang tersedia seperti itu hanya memang harus disesuaikan dengan kondisi di sini jadi tidak semuanya ilmunya diserap mentah-mentah harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan saya sendiri terbuka untuk diskusi terbuka untuk magang terbuka untuk kolaborasi dengan dekat-dekat sekalian karena saya yakin Sumatera Selatan pasti bisa menjadi sendra budidaya yang besar di kemudian hari sumber airnya banyak kemudian aksesnya dengan akses tol juga kirim ke Jakarta tidak susah sebagai gambaran 2007 saya semester 6 di kampus semester 7 sudah jualan benih ke Palembang setiap minggu hampir 3 mobil benih patin jadi sudah sering bolak-balik mulai SP Padang Oki OI sampai daerah Lubuk Linggau itu sudah jualan benih ke sana memang paling banyak daerah Belitang Kayu Agung Indralaya itu banyak jual ke sana tapi potensinya saya tahu sendiri Sumatera Selatan sangat-sangat potensial jadi teman-teman apa ya silahkan waktu yang ada kesempatan kuliah yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin sayangkan kalau teman-teman punya potensi tapi tidak dimanfaatkan mungkin itu aja nanda oke terima kasih Pak Wibi kita sharing pengalaman tadi pengalaman dari Pak Wibi bagaimana mungkin yang sudah dahulu terjun ke dunia bisnis perikanan jadi yang lebih banyak pengalaman ataupun yang lebih banyak gagal jadi di sharingkan ke kita ya teman-teman semuanya ya dan Pak Wibi juga sudah banyak pengalaman kenal dengan SP Padang Oki tadi tempatnya Mei Melusi dan lain-lain juga ada tahu Indralaya juga ternyata ya saya juga baru tahu kebetulan Pak Wibi ini juga adalah dosen saya di Paskasadana di Poltek AWP juga gitu jadi ya kurang lebih mengenai bisnis perikanan itu udah agak sedikit paham ya teman-teman oke terima kasih sekali lagi kepada Pak Wibi dan teman-teman semuanya sebelum kita kuis nanti di akhir ini kita foto bersama dulu ya teman-teman ya semuanya silahkan untuk on cam kameranya yang belum sisiran boleh sisiran yang belum pakai lipstick silahkan pakai lipstick dulu yang belum mandi tapi jangan mandi dulu ya kelamaan kita nunggunya oke siap semuanya ibu Elmezi sebenarnya lagi sambil masak ibu ya siap oke gaya formal dulu ya semuanya yang lain yang belum hidupkan kamera boleh silahkan siap satu dua tiga oke boleh gaya bebas dong semuanya satu dua tiga ya oke terima kasih semuanya oke terima kasih sekali lagi kepada Pak Wibi ya terima kasih ya Kang sehat selalu ya Kang semoga ibu nya bisa bermanfaat bagi adik-adik di WSS dan depannya kita bisa kerjasama oke terima kasih Pak Wibi terima kasih Pak Agus terima kasih teman-teman kita quiz dulu ya silahkan masuk di link quiz yang saya kirimkan di Zoom post test ya Kak iya kita post test dulu ya nanti Nenai Kisato akan dapat hadiah dua dan tiga juga sudah siap semuanya